We have a 1.38 in progress, reporting district, division plus master beat, prepare for launch in 3, 2, 1 Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, episode kali ini, kita udah kedatangan nih spesial dari jurnalis Sukarumi Abda, Kang Sahrul Kang Sahrul, Kang Sahrul atau apa? Biasa disebut Kang Sahrul Kang Sahrul siapa? Siap! Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah baik, cuman kan lagi Corona nih Udah beres, udah beres Udah beres, udah beres Udah beres, udah beres Kan sekarang udah AKB gitu ya, ada persi kepercisaan baru Terus sekarang kesibukan gimana? Ya mesti lancar sih Gak ada kendaraan malah sama Malahan kalau misalnya ada pandemi kayak gini Lebih banyak Ya pemberitaan lebih banyak gitu kan Malah kita dipaksa untuk lebih produktivitas oleh perusahaan kita gitu Udah lama jadi jurnalis kan? Ya saya sama orang baru kan? Orang baru? Orang baru, baru setahun Udah setahun ya Harus karirnya dari kapan? Awalnya sih saya tuh Waktu itu di Sindang Palai Sindang Palai Ada orang Ada anak kecil yang Apa sih? Hanyut lah Dia jatuh ke sungai Terus bawa hanyut Nah saya tuh ke temen Ada dari lawan Dia tuh mau kesana Saya diajak Diajak Ayu mau ngeluh mau cuna Ayah arek ayah evakuasi Soalnya disitu ayah gue datang Nah Karena saya ingin Terasalan gitu nya Aku mengahasih gitu Cara ngevakuasi jelaman palintek Jadi saya datang kesana Datang kesana Semua temen temen Ternyata disana banyak pewartawan kan? Itu baru tahun 2017 ya? Datang kesana Ada wartawan Saya nanya ke wartawan Ke wartawan tuh Andri Sekarang jadir raku saya di kantor Aku masih jadi wartawan Kayak itulah Tuh Ayah mah di Sukabumi Update Tanya kaya 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 Nah diarahin lah sama orang itu Tertemu sama Mas Rawin Nah dari Mas Rawin itu Sebetulnya Andri itu bukan wartawan Asli Sukabumi Update Dia tuh dulu di JPNN Eh JPN News Nginduknya di Kota Bogor Cuman Oh ya nanti Kang Andri nonton Betul gak kan Andri? Tentunya ngarang Bisa nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Tuh Oh jadi kurang lebih tahun 2017 Nah 2017 saya masuk Berjalan selama 10 bulan Saya resign dari sana Ada kendala Saya resign Terus masuk lagi Tahun kemarin 2019 Masuk lagi 2019 Ya sampai sekarang Tapi udah gak dengar Sukabumi Update tuh Media baru kan ya? Ya Dia baru 3 tahun berdiri Tapi kok Exis sekarang ya? Ya Kayaknya jadi Apa ya? Ya kayak jadi Acuan lah Buat Sukabumi ini Sebetulnya Saya denger-denger dia lihat Walau-walau Instagramnya Udah hanya main kayak datik datuk Kemudian udah Udah kesahin nih Uppet Uppet Itu bener apa atau gimana ya? Ya mungkin Karena keexisannya Sukabumi Update tuh Terbantu Karena kerjasama Jadi Kantor saya punya link Sama media Tempo Sama media kumparan Di Jakarta Jadi Dimana Berita yang langsung Sukabumi Update Bisa masuk ke kumparan Kalau ke Tempo Enggak Enggak seperti itu Jadi dari Kalau Tempo itu Sukabumi Update cuma ngambil berita dari Tempo Untuk nasionalnya Gitu Jadi Kalau misalnya Kita nih keliputan Jadi Berita Maksudnya nanti Kalau ke kumparan bisa Kalau ke Tempo Enggak Gitu Jadi Canggih Berarti kalau kayak gitu ya? Ya Sebenarnya udah pakai konsep 4.0 lah Jadi Bentuk Integrasi Gitu kan ya Biasa sama dibangun Jadi walaupun Media lokal Bisa update juga Tentang isu nasional Gitu Saya seperti itu sih Jadi kan Biar ada keseimbangan Jadi kita Aso sih Berita itu cuma di Sukabumi Biasanya Masyarakat Jadi kita Suguhkan juga Biar tempat nasional Gitu Terus itu Selama di Sukabumi Update Kurang lebih Gimana Apa namanya Mengenai Manajemen Dalamnya lah Gitu kan Ini agak Agak dalam Kalau boleh Ya kan Ulangkali teman-teman Yang terlalu Motivasi Buat gabung di Sukabumi Update Gitu kan Jadi jurnalis Apakah Sukabumi Update Gitu mengambil Yang udah profesional langsung Atau Dia buka pelatihan juga Atau bagaimana Ya Selama ini sih Saya lihat Pengalaman saya kerja di sana Dia juga welcome Buat Fresh Gued 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 Buat yang pemula Dia welcome Jadi Mereka Di didi Di sana Buat punya mental Jurnalis Seperti apa Soalnya kan jurnalis itu Kerjanya mirip Kayak TNI Kayak polisi Mirip lah Kayak seragam gitu kan Cuman Kita bedanya Gak pake seragam Bedanya Kita gak pake seragam Gitu loh Kayak seragam kan Ada wartawan Aduh Kayak gimana Cuman gitu aja sih Kan kita juga Pake seragam Cuman identitas Kayak Dikasih baju Namanya Sukabumi Update Kayak gitu Oh iya Jadi Fresh Gued Juga nerima gitu Nerima Nah Cuman yang jadi masalah Kebanyakan Wartawan Banyak sih yang lama Sukabumi Update Cuman Kendalanya tuh Mentalnya Karena kan di Sukabumi Update Kita dididiknya bener-bener keras Bener-bener keras Bener-bener keras Soalnya Di lapangan tuh kita ketemu Banyak orang Dan berbeda-beda Makanya butuh mental yang Bener-bener kebentuk gitu Buat kendala sendiri Dalam apa Dalam pemberitaan gitu Atau dalam peliputan Itu gimana Ya kadang kan Yang boknya adalah Yang gak terlalu tegar Biar 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 gak terlalu tegar Asli sih aja Suasana Mak Gila ya Padahal separah Apalah gitu Kesibukannya gitu Ya kadang ada Ada aja gitu kan Gila emang Yang Wih mana tau anggyo Bicara Wih bukan mau diriputkan Ada yang aja Yang kayak gitu Malahan Mak Malahan kita bisa Kita tuh bisa Bisa Ngerahasiain Identitas mereka gitu Tapi kan gimana dulu Beritanya Kalau beritanya kasus Pasti kita Pasti kita Umpetin tuh Identitasnya Kalau beritanya Ya yang baik-baik sih Buat apa juga kan Itu kebaikan buat dia juga kan Bahkan gini Tantangannya itu Apa ya Mungkin bisa digabarkan Setiap orang bisa jadi wartawan Karena itu Ya Karena apa Iya itu We out Ya Facebook Facebook gitu kan IG Contoh lagi Enak gempa Sama BMK Ngumumin Gitu nya Udah Sudah Bener pisah Bener pisah Malahan Masyarakatnya sebenernya Menurut saya Butuh gitu Bimtek Bertutur Di media sosial Itu yang baik Butuh Bimtek Masyarakatnya Sekarang masyarakat butuhkan Soalnya Mereka nggak awam Tentang UITE Awam mereka Jadi mereka asal-asalan Ngomong Emang Gini nih Perbedaannya Sama orang public figure Public figure Sama masyarakat biasa Kalau misalnya Berkomentar Di media sosial Ada perbedaan Perbedaannya Kalau masyarakat Kalau public figure Mereka berhati-hati Karena mereka jadi sorotan Kalau warga-warga biasa Mereka mah pasti Berlak-berlak Berlak-berlak Malaya efeknya Cuma Tergantung Apa yang mereka Bicarakan Kalau misalnya Yang mereka berbicara Sensitif banget Gitu Khusus malunya Pernama sensitif misalnya Nantinya Bakal ada Boomerang ke dia Khusus malunya Pengaduan ke Polisi Bakal diusut Agunan Benang-benang kene Kan pernah Tahun Barah sih Tahun berapa gitu Di Facebook ada yang Dicidukan Kan ini Akan Skaumi Kan Tari ITE Itu gimana Ceritanya Saya pernah pengalaman Jadi Waktu Di Parun Kuda Ada yang Tauran Saya beritain kan Ternyata Ada yang Wah Skaumi Update Wah Skaumi Update Bohong Skaumi Update Kan saya jelas Berdasarkan statement Yang berkompeten 5 O ya Ya Karena ada etik Di IEG Waktu itu Statement Parun Kuda Bu Enda Kata Kaposek Itu tuh Dia tuh Dari arah Parun Kuda Dari arah Cibadak Menuju Parun Kuda Itu Naik trik Nge-BM B-M A-BM Cepat A-BM B-M A-For-M A-BM A-BM Saya laporkan dengan poset, kurang dari 1x24 jam udah kena orang karena jelaskan identitas di Facebooknya Kayak gitu sih, kalau misalnya ada pelaporan, polisi pasti nindak Kalau misalnya orang-orang nih di luar, ngerasa dikucilkan oleh komentar orang lain, jangan laporkan Jangan nolnya, biar dia tahu rasanya kayak gimana gitu Nggak sih, ngasih informasi yang benar tuh, susah Kan di media sama gampangnya ngetik, komen deh, gimana tuh Ya, mending kalau misalnya pengen dia jerama, kena laporkan deh, ada ayah-ayah lembaga hukum, ayah undang-undang Jadi, tunggu dari gue tuh, enak banget, gitu Ya, paling dikadang-kadang kita juga di taman baca gitu, ya Yang mau bahas tentang seputar literasi dunia penulisan, baca, seputar ya edukasi lah kan ya Paling pengen nanya tentang ini masalah apa? Masalah ataupun tantangan dunia penulisan dalam berita Itu kayak gimana sih? Bahkan spesifiknya, orang yang nulis di berita, ngerah di luar ke berita, kumaha cerana Bagus pertanyaannya Jadi, intinya kita harus tau dulu apa masalahnya Sebelum kita bikin, kan kebanyakan masyarakat yang nulis di media sosialnya tuh nggak tau masalahnya Sebenernya tuh apa di lingkungan masyarakat mereka Sebaiknya kita tuh tau dulu apa sebenernya masalah Udah tau bener-bener masalah, olah lagi, konfirmasi lagi lah Misalnya ke pihak yang lebih bener gitu Pra desa, RT, kan skup kecilnya RT sih pasti Tanya lagi, Pak ini bener nggak? Ini bener nggak? gitu kan Jangan naik beledak, belum tau apa-apa nih Kan kebanyakan kayak gitu Tau selintingan, zat 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 Langsung dus, siu korupsi Siu nyolong, siu itu padahal sama itu teh kebenerannya belum valid gitu Nah, kebanyakan kan masyarakat yang sekarang saya lihat gitu Yang di Facebook Kebanyakan kayak gitu Belum apa-belum apa langsung di blog Langsung di blog di Facebook Enggak, gini maksudnya Kan kita juga sebagai masyarakat ya Yang misalkan membutuhkan publikasi gitu kan Agar dimuat di media Oh kan dimuat di media Baik itu media online atau cetak misalkan ya Itu caranya gimana sih gitu kan Kan bisa beritakan ya Bentuknya bisa mungkin opini Gini ataupun apapun itu kalian tulis gitu Biar bisa dimuat gitu Gimana caranya sih Ya kan kalau di Sukabumi Update itu ada rubrik namanya Balai Warga Nah disana bisa Misalnya Untuk Misalnya Yang mau nulisnya tuh Soal apa gitu Itu mah tergantungnya si penulis Tapi kalau misalnya udah masuk di Balai Warga Yang ngirimi nih ke Balai Warga Sukabumi Update adalah di Misalnya kita ke Sukabumi Update Di website-nya update lah Balai Warga tinggal klik Nanti kita masuk ke Kayak Bentuknya sih kayak Windows Word Microsoft Word Nah bentuknya kayak gitu tinggal kita tulis aja Disana Yang penting substansinya jelas gitu Apa yang mau kita bahas Opini apa yang mau kita munculkan Ya terus Oh jadi yang penting Gimana caranya kita Menulis senarik mungkin Ya Menulis senarik mungkin Nanti juga bakal di 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 upload Di share gitu kan Cuman Cuman bedanya Gak bakalan di edit Bener-bener Murni tulisan si penulis gitu Oh gitu Jadi betul-betul Murni Murni Tapi Ya konkret lah gitu kan ya Bahasanya Kita nih upload Terus nanti di publikasi Kayak gitu Dapet Tiga Gitu kan dari Xiaomi update Kalau misalnya kayak gitu sih enggak Kecuali kalau misalnya Si perusahaan medianya Udah Membutuhkan kita Nah itu baru ada Bakal ada feedback Nah gimana caranya tuh Tips buat temen-temen Gimana caranya tuh Dapet 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 Terima kasih.